Empat orang tahanan sementara pengadilan negeri kota Pariaman melarikan diri pada Rabu Petang. Tiga tahanan tersebut terlibat dalam kasus narkoba dan satu orang lainnya terlibat kasus pencabulan. Berdasarkan informasi dari salah seorang staff kejari Pariaman, jika tahanan yang kabur tersebut bernisial M alias Aseng, IL, S, dan DS. Kaburnya tahanan kejaksaan ini berawal saat seorang petugas jaga tak lagi menemukan empat orang tahanan saat berada di dalam sel tahanan tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui jika keempat tahanan tersebut kabur dengan mencongkel ventilasi toilet. Pihak Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman belum bisa diminta keterangan karena tengah berada di luar kota.